Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Di awal kisah penciptaan untuk mengakhiri era kegelapan, era kekacauan yang dahsyat, mengawali sebuah era baru, era yang sungguh sangat baik, Allah menciptakan terang di hari yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sungguh luar biasa, terang itu jadi. Padahal kalau kita membaca Alkitab, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang-bintang, baru diciptakan oleh Allah pada hari yang keempat. Tetapi di hari pertama itu, mengawali segala sesuatu untuk menjadi sungguh sangat baik, Tuhan menciptakan terang. Kok bisa terang ada? Padahal benda-benda penerang belum ada. Melalui firman Tuhan ini, kita hendak diberi sebuah pesan penting agar kita percaya bahwa Allah memang sama sekali tidak perlu bergantung dan tidak bergantung pada apapun, apapun yang ada di kolom langit ini. Sebab Allah adalah sumber segala yang baik, Allah adalah sumber terang yang sesungguhnya. Untuk menghadirkan terang, ia tidak perlu bergantung pada apapun. Ia sanggup melakukan segala sesuatu yang bagi kita manusia sulit kita terima dengan akal kita yang terbatas. Sebab ia sanggup melakukan yang melampaui keterbatasan akal kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Dalam kehidupan di dunia ini ada saatnya terkadang kita merasa situasi begitu gelap, situasi begitu kacau. Kita mungkin hanya melihat kegelapan, kegelapan, dan kegelapan. Kesulitan, kesulitan, dan kesulitan. Di tengah-tengah situasi itu kita juga sulit sekali untuk melihat ada kemungkinan kita menemukan jalan keluar. Kita sulit menemukan harapan. Kita sulit menemukan terang. Mari kita mengandalkan Allah yang maha kuasa itu. Allah yang adalah sumber terang yang sesungguhnya. Jangan pernah ragu. Atau jangan pernah sekali-kali meninggalkan Allah, Tuhan kita dalam kondisi sesulit apapun. Justru dalam kesulitan-kesulitan kita perlu Tuhan. Sebab Tuhan, Allah kita adalah awal dari segala kebaikan. Ia adalah terang. Awal kita menemukan jalan dan harapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih telah menonton.